Okay, I can't learn this by tomorrow. I'm totally fried, Lena. Populasi manusia yang ada di seluruh dunia, yaitu pada tahun 2039, PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa memerintahkan kepada semua negara untuk memotong sebagian populasi manusia dengan cara seleksi ujian detaining. Pemeran utama dalam film ini adalah Black Rating sebagai anak gubernur dan Lina Michael sebagai mahasiswi genius. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari kita putar dulu intinya. Film ini diawali dengan Lina yang sedang memberikan les kepada adiknya Simon untuk persiapan ujian detaining nanti. Namun Simon tidak pintar dan dia meminta untuk diberikan alat lencah canggih yang bisa melihat semua jawabannya yang ada dalam tes tulis tersebut. Kesokannya, Lina pergi untuk bertemu ibunya yang tiba-tiba ingin pulang dari rumah sakit. Dokter menjelaskan bahwa ibunya Lina mengalami peneluran sel darah putih dan dia menyarankan agar ibunya harus diperhatikan agar selalu merasa nyaman tak tertekan. Sementara itu, Ellie, pacarnya Blake, datang ke rumahnya dan malah mengajak mantap-mantap bukannya membahas persiapan ujian tes yang akan datang nanti. Namun, Blake tertangkap basah oleh ajudan ayahnya dan dibawa ke kantornya. Blake diceramai oleh ayahnya agar mempersiapkan diri untuk ujian tes, bukan malah pacaran dengan Ellie. Oke, pada keesokan harinya saat jam 3 sebelum hujan detaining, banyak penjaga di sana yang memakai seragam lengkap dan tempat yang sangat dijaga petat. Saat si Simon berjalan menuju tempat tes, dia tak sengaja tersenggol yang menyebabkan alat lensa tanggihnya terlepas dan jatuh. Para murid pun bersiap memasuki ruangan dan mereka juga dicek terlebih dahulu apakah membawa barang mencurigakan ataupun contekan. Tiba-tiba ada seorang yang menulis contekan di tangannya dan akhirnya dia ditangkap oleh penjaga di sana. Kejadian itu juga didekam oleh siswa lain untuk dikirim ke reporter. Setelah itu, Blake pergi menemui Ellie pacarnya untuk menyambang hatinya. Gedung tempat tes itu pun ditutup dan ujian akan dilaksanakan 15 menit lagi. Setelah guru menjelaskan peraturan tes, akhirnya ujian detaining pun dimulai dengan waktu selama 2 jam. Karena saat itu jaman sudah sangat sanggih, ujian dan perhitungan semuanya menggunakan tablet. Akhirnya ujian tes selesai dan wajah-wajah mereka sangat-sangat cemas. Karena memikirkan bakal lolos atau tidak. Guru memberitahu hasil ujiannya dan satu persatu murid tereliminasi. Murid yang mencoba kabur dipukuli oleh petugas di sana. Itu sangat kejam. Pacarnya Blake si Ellie gagal dalam ujian dan tereliminasi. Blake sangat tidak terima. Dia begitu kesan sampai berusaha menyelamatkannya untuk melarikan diri. Tapi apalah daya. Dia kalah dengan penjaga yang bersenjata. Blake! Blake! Satu tahun pun berlalu. Guru bertamu ke rumah lainnya untuk memberi hadiah kepadanya. Setelah itu guru pulang dan tak sengaja melihat guru lain yang habis mantap-mantap. Keesokannya adalah jadwal detaining selanjutnya yang diikuti oleh peserta yang lolos sebelumnya. Ayahnya si Blake meminta maaf kepada atas apa yang menimpa Ellie tahun lalu. 15 menit sebelum ujian detaining yang terakhir, gedung pun akhirnya diputuk. Sementara itu ada kelas anak yang sedang berlangsung. Dan materinya menjelaskan bahwa populasi di bumi meningkat dan harus dikurangi. Lalu ujian detaining yang terakhir pun dimulai. Sementara itu ayahnya Blake melihat video perpisahan yang dibuatnya. Rencananya Blake akan menjawab ujian tersebut dengan salah, agar ayahnya mematuhi sistem ujian tersebut yang telah dibuatnya. Akhirnya tes detaining dan tes kelas anak pun selesai. Satu persatu murid yang tereliminasi dipanggil. Hasil yang terakhir sangat mengherankan bagi para murid. Laina Michael, murid jenius, tereliminasi dan dibawa oleh petugas. Kendra, gurunya Laina, sangat tak terima bahwa Laina tereliminasi. Dan menanyakan apakah ada kesalahan dalam ujiannya. Setelah semua yang telah terjadi, mereka yang lolos melakukan pesta untuk perayakannya di ruang rekreasi. Ayahnya Blake berpedato atas kerja kerasnya sebagai gubernur. Namun Blake yang melihatnya tak suka dan pergi. Sementara itu, murid yang tereliminasi dibawa ke suatu ruangan untuk didekontaminasi. Mereka disuruh untuk melepaskan pakaiannya di ruangan itu. Setelah semuanya dilepas, sumber udara dekontaminasi pun dinyalakan. Dan Blake diam-diam ingin menuju ke ruangan tersebut sambil menghajar penjaga keamanan yang mengganggu. Sampai dia berhasil menuju ruangan kendali. Sementara itu, murid yang tereliminasi akan disuntik oleh sebuah cairan mematikan. Namun, sebelum itu terjadi, Blake berhasil mematikan sumber daya listrik di gedung tersebut. Saat momen tersebut berlangsung, para murid yang tereliminasi mencoba melarikan diri. Laina berhasil keluar dari ruangan tersebut berkat kunci yang diberikan dulunya. Namun di pintu terakhirnya, kunci tersebut tidak berfungsi dan dia ketahuan oleh kawan-kawan yang disuruh. Seketika, Blake datang membantu Laina untuk melawan penjaga itu. Saat ingin kabur, mereka terdeteksi oleh alarm penyusup dan bantuan penjaga sedang menuju ke sana. Tapi, Blake dan Laina mencoba untuk melalui jalur tikus. Laina menjelaskan kepada Blake bahwa dirinya pernah menjual kunci jawaban kepada kawan-kawan yang akan ujian dekainin. Sementara itu, ayahnya Blake sedang melakukan mewawancara perihal kasus sekolah tersebut yang masih dikunci karena suatu alasan. Blake dan Laina melanjutkan perjalanannya. Namun di tengah jalan, ia terjatuh ke kolam renang dari atas trafo itu. Laina berusaha menyelamatkan si Blake dan segera mengganti bajunya yang basah. Sementara itu, di ruangan rekreasi, ada murid yang ingin keluar dari sana karena merasa dia sudah lulus. Namun karena kebijakan, mereka yang mencoba keluar akan dipukuli. Ketika Laina ingin mengintip apakah ada penjaga, kunci aksesnya malah terjatuh. Lalu mereka memutuskan untuk mengambilnya kembali setelah mengumpulkan peralatan pendukung. Namun penjaga mendengar suara gaduh dan pergi untuk mencari tahu. Laina berhasil kabur lebih dulu dan Blake tertinggal di sana. Blake berhasil menemukan penjaga di sana dan mengambil selagamnya untuk menyamar. Laina juga berhasil mendapatkan kembali kuncinya. Setelah itu, Laina pergi ke ruangan server sekolahnya untuk mengakses sistem hujan tersebut. Lalu sekuriti keamanan kembali memeriksa guru yang berhianat kembali. Untung saja Bu Kendra berhasil mencuri kunci guru lain agar tak ketahuan kalau dia yang berhianat. Sementara itu, Laina berhasil masuk ke sistem server tersebut dengan password yang diberitahu oleh temannya. Di sana ia menemukan keganjilan, karena hasil hujan tersebut benar-benar tidak adil dan dimanipulasi. Sebenarnya juga Ellie pacarnya Blake mendapat nilai 88%, namun dinyatakan gagal. Padahal ada murid yang nilainya 40%, tapi lulus. Tiba-tiba, Laina ketahuan saat CTP-nya sudah dipulihkan, dan para petugas diarahkan untuk menghapungnya. Sementara itu, Blake yang menyamar berusaha menyelamatkan murid yang dikurung serta menghajar petugas yang ada di sana. Laina mengirimkan bukti keganjilan tersebut ke Kellan, dan Kellan mengirimkan kembali ke reporter untuk disiarkan ke publik. Setelah itu, Blake dan Laina sama-sama berhasil ditangkap oleh petugas, dan akan didekontaminasi untuk dibunuh. Saat mereka sudah siap untuk penyentikan cairan yang mematikan, gubernur yang mati langkah karena rencananya sudah terpublik, akhirnya menghentikan aksi detaining, dan merevisi daftar yang akan dieksekusi. Blake dan murid lain yang sebenarnya gagal tes, pada akhirnya dieksekusi mati. Setelah semua yang telah terjadi, murid yang lulus dipulangkan, dan ternyata, fakta sebenarnya adalah, murid yang tereliminasi tidak dibunuh, namun mereka dipekerjakan di suatu tempat yang tertutup dari masyarakat. Tamat. Pesan yang dapat diambil adalah, kebenaran harus dijunjung tinggi, tak peduli apapun yang terjadi. Untuk video lainnya, kalian bisa klik di sini ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe.